POS Indonesia 276 tahun ke depan, seperti apa dan bagaimana Pak POS Indonesia dengan inovasinya dan transformasinya Pak? Baik, jadi pertama dua program, saya ingin menjelaskan dua program strategis POS Indonesia. Yang pertama program transformasi, yang kedua program inovasi. Jadi program transformasi adalah program yang membuat POS Indonesia relevan hari ini. Jadi dengan punya pengalaman 276 tahun ke belakang, maka kita terus berusaha agar hari ini tak relevan. Itulah yang disebut dengan program transformasi. Kemudian yang kedua, bagaimana agar kita tetap relevan di masa yang akan datang, maka kita harus membuat berbagai program yang disebut dengan program inovasi. Jadi itulah dua program strategis kita agar POS Indonesia selalu relevan di sepanjang masa. Masa lalu, hari ini dan masa depan. Tapi ini tentunya tidak mudah ya Pak, karena kan ini pekerjaan yang cukup berat di era yang digital sekarang, harus ada inovasi-inovasi dan mengikuti zaman kekinian terus menjadi PR terberat di POS Indonesia. Apa strateginya Pak? Betul, jadi strategi POS Indonesia tidak lain adalah mengikuti lifestyle masyarakat. Karena kalau kita tidak mengikuti lifestyle masyarakat, gaya hidup masyarakat, maka kita tidak akan dipilih oleh masyarakat. Nah, bagaimana supaya kita menjadi pilihan masyarakat, tentu kita harus menciptakan produk-produk baru dan channel-channel baru agar mereka tetap bisa berinteraksi dengan POS Indonesia dan mendapatkan layanan sesuai dengan ikan mereka. Nah, channel inilah yang saat ini kita bangun, selain channel fisikal yang merupakan keutamaan POS Indonesia, kita juga mengembangkan channel digital. Agar gaya hidup yang semakin digital ini juga bisa kita ikuti. Agar masyarakat yang sudah sangat digital oriented ini juga bisa berinteraksi secara digital dengan POS Indonesia. Kira-kira seperti Mbak Fredy, sedangkan produk-produknya tentu saja produk existing kita kembangkan agar menyesuaikan diri dengan produk-produk yang bisa melayani secara digital. Jadi ini sebetulnya produknya bertambah tapi kita konversi menjadi lebih digital. Prestasi yang dicapai oleh POS Indonesia di masa pandemi yang lumayan cukup fenomenal ya Pak, dengan pencapaian yang sudah dilakukan untuk penyaluran bantuan sosial. POS Indonesia diberi amanah oleh Kementerian Sosial untuk menyalurkan bantuan sosial hampir 98% dengan waktu yang cukup singkat Pak. Apa Pak yang menjadi strategi selama ini sehingga dalam kondisi ya bisa dibilang pandemi tapi ini justru menjadi prestasi yang luar biasa buat POS Indonesia? Ya tentu di masa pandemi kita POS Indonesia juga harus membantu pemerintah untuk segera memulihkan perekonomian ya. Salah satu cara yaitu dengan membantu saudara-saudara kita yang sedang kesulitan yang kemudian oleh pemerintah diberikan bantuan sosial itu kita dukung dengan menyalurkannya kepada seluruh keluarga penerima manfaat dengan tepat sasaran gitu ya dan dalam waktu yang sangat singkat. Challenge buat PT POS Indonesia di Januari, Februari, Maret, April itu penyaluran bantuan selesai, sudah selesai dan program reguler dari PT POS Indonesia baik itu untuk produknya POS P dan POS Aja terus juga menjadi value buat PT POS Indonesia. Apa Pak sekarang mimpi-mimpi yang dengan kedepannya 276 langkah ke depan, strategi ke depan seperti apa? Ya jadi tentu POS P adalah produk jasa keuangan sedangkan POS Aja adalah produk jasa gurir atau parcel service ya. Kedua produk utama yang sifatnya retail untuk masyarakat ini memang akan terus kita kembangkan tadi ya untuk menyesuaikan selera masyarakat. Khusus di jasa keuangan kita akan terus mengupayakan memberikan jasa-jasa yang memperkuat kelebihan kita ya. Jadi keberadaan kita, presence kita yang secara fisik itu justru kelebihan POS Indonesia. Nah kita juga akan menawarkan kepada berbagai bank demikian atau jasa keuangan lainnya untuk menggunakan loket-loket kami, physical presence kami menjadi cabang mereka begitu ya. Jadi mereka tidak harus membuka cabang, tidak harus membuat menyewa kantor atau membeli properti, tapi cukup memanfaatkan presence kami, kami bisa ikut melayani jasa mereka. Artinya kita bisa menjadi bisnis proses outsourcing loket dan cabang mereka. Nah itulah yang sedang kita kembangkan, jadi kita menjadi fronting berbagai lembaga keuangan agar POS Indonesia tetap relevan. Tentu produk-produk jasa keuangannya kemudian ya mengikuti produk-produk yang dimiliki oleh berbagai lembaga tadi. Hasilnya produknya bertambah banyak, physical presence-nya juga kita jadi leverage asset kita gitu ya, optimal digunakan asset kita, produknya semakin banyak, masyarakat semakin banyak yang bisa dilayani. 276 tahun ke depan POS Indonesia, seperti apa Pak Faisal? Ya betul, POS Indonesia harus memang akhirnya harus keluar dari core-core bisnis yang dulu pernah berjaya, yang hari ini mungkin sunset gitu ya. Jadi kita harus terus mengikuti, sebenarnya produknya sunset tapi kebutuhannya tidak sunset, kebutuhan masyarakatnya meningkat. Hanya saja gaya masyarakat berbelanja berbeda, kemudian cara mereka mengirimkan paket berbeda, kalau dulu mungkin person to person, sekarang marketplace to person begitu ya. Nah ini harus kita ikuti. Dan oleh sebab itu kita sekarang memperkuat platform IT kita agar fleksibel bekerjasama dengan berbagai marketplace, baik itu milik swasta, pemerintah maupun BUMN. Sehingga kita tetap bisa melayani masyarakat di career service, di jasa keuangan sama, kita perkuat platform digital jasa keuangan kita agar kita bisa melayani partner kita tadi, lembaga keuangan dan melayani masyarakat yang membutuhkan baik interaksi fisik maupun digital. Itulah 275 tahun POS Indonesia ke depan. Yang ketiga tentu logistik service yang baru kita masukin baru 9 tahun belakangan ini, kita akan terus perkuat karena market size-nya logistik itu besar sekali dan tumbuh terus dari ketahun-ketahun double digit. Apalagi sekarang ada IKN yang membutuhkan luar biasa logistik dalam pembangunannya, kita akan support salah satunya IKN. Oke, proyek yang justru yang menjadi proyek utama itu justru untuk yang di IKN nanti ya Pak? Betul, salah satunya adalah proyek IKN kita akan support di sektor logistik. Oke, Bapak Isau, terima kasih sudah bersama POS Update kali ini. Semoga di 275 tahun POS Indonesia, apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi harapan ke depan, semuanya tercapai. Terima kasih. Sahabat POS Update, demikian POS Update kali ini. Salam. Terima kasih sudah menonton!